Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di channel ini Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Banyak rejeki, ibadahnya bagus, dilancarkan Allah semua urusannya Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman, jadi pada video kali ini Terkhusus bagi teman-teman pemula Atau siswa-siswa yang masih dalam bangku pendidikan Yang akan menggeluti dunia usaha Dan dunia industri Teruntuk teman-teman yang sudah senior Dalam penggunaan alat ukur ini Mohon koreksinya Mana tahu dalam video ini terdapat kekilapan saya Buat teman-teman yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini Saya sarankan sekalian klik tombol subscribe sekarang juga Kalau teman-teman suka silahkan klik jempol ke atas Kalau nggak suka jempol ke bawah Dan jika video ini bermanfaat Silahkan teman-teman serbagikan ke media sosial teman-teman Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan Di layar kita sudah ada gambar Mr. Bajah ya teman-teman Jadi Mr. Bajah ini Adalah dengan satuan metrik sekarang Yang milimeter dan sentimeter Dari gambar kita ini ada Kita lihat ya Panjang dari Mr. Bajah kita ini adalah Dari 0 sampai 150 milimeter Oke teman-teman coba kita lihat pada contoh pertama ya teman-teman Oke di contoh pertama ini teman-teman Mr. Bajah kita ini panjangnya adalah dari 0 sampai 50 milimeter teman-teman Kemudian di Mr. Bajah kita ini Ketelitian dari alat atau skala terkecil yang bisa dibaca oleh alat ini Atau kemampuan alat ini untuk membaca dengan ukuran terkecil ya teman-teman Di sini yang bagian atas ini adalah 1 mili teman-teman Pada bagian bawah adalah setengah mili Berarti ketelitian dari alat kita ini Atau skala terkecil atau ukuran yang paling kecil yang bisa dibaca oleh Mr. Bajah kita ini adalah Setengah mili teman-teman Jadi teman-teman di sini bisa lihat Kalau pada bagian atas ini adalah 1 mili Ini semua jarak yang strip ini Atau bagian-bagian di sini adalah 1 mili Sementara yang di bawah teman-teman ini adalah setengah mili Ya setengah mili teman-teman Teman-teman bisa lihat Ya setengah mili itu adalah yang ini teman-teman Nih garis ini yang garis merah 2 ini adalah setengah mili Kemudian kalau kita lihat ada garis ini berbeda ya teman-teman ketinggiannya Kalau yang tinggi ini ini adalah 1 mili teman-teman Yang lebih pendek ini ini adalah setengah mili teman-teman Jadi kalau kita perhatikan kita coba mengukur benda kerja dengan Mr. Bajah kita Dengan ketelitian setengah mili ini Kira-kiranya model gini teman-teman Benda kerja sudah kita taruh ya di alat ukur kita Kemudian benda kerja kita sejajarkan dengan garis 0 ini teman-teman Kemudian garis panjang akhir dari benda kerja kita ini sudah kita tandai dengan garis merah Coba sekarang kita hitung teman-teman Di strip yang tinggi ini Di strip yang tinggi ini teman-teman Panjang benda kerja kita adalah Ini ada 1 mili Kemudian disini 2 mili Kemudian ini 3 mili 4 mili teman-teman Kemudian ini yang terakhir pada garis merah yang sudah kita tandai ini adalah 5 mili Ya 5 mili ya teman-teman 5 milimeter ya Kita perhatikan sekarang Untuk kita mengetahui panjang suatu benda Panjang suatu benda Benda ini ya teman-teman Itu sama dengan panjang benda akhir Ini teman-teman di garis merah ini Panjang benda akhir Kemudian kita kurangi dengan panjang benda awal Panjang benda awal kita adalah sejajar atau lurus dengan garis 0 ini teman-teman Benda kerja kita Kita misalkan ini adalah benda kerja Jadi kita taruh pada lurus pada garis 0 ini Oke Itu teman-teman Nih Kemudian Untuk panjang benda Panjang benda akhir kita adalah 5 mili Kemudian dikurangi dengan panjang awal dari benda kerja kita sekarang Panjang awal kita adalah pada garis 0 ini ya teman-teman Kemudian kita perhatikan Berarti panjang benda kerja kita sekarang adalah 5 milimeter teman-teman Kemudian teman-teman bisa menkonversi milimeter menjadi sentimeter Jadi caranya begini teman-teman Jadi 5 mili kita bagi dengan 10 10 ini berasal dari karena kita menkonversinya ke dari milimeter menjadi sentimeter 1 sentimeter itu sama dengan 10 milimeter Jadi kalau kita konversi teman-teman bisa menkonversinya adalah 5 mili ini kita bagi dengan 10 bagian disini Karena 1 sentimeter itu adalah 10 mili Berarti 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 sentimeter teman-teman Jadi kesimpulannya adalah panjang benda kerja kita Panjang benda ini adalah 5 milimeter Kalau kita komversi menjadi senti Sama dengan 0,5 sentimeter atau setengah sentimeter Begitu ya teman-teman Kalau kita belajar mengukur berapa panjang benda ini Dari contoh yang pertama ini Oke teman-teman Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua Dari gambar kita ini Kita lihat Ya benda kerja kita ini sekarang sudah Benda kerja kita sudah ada teman-teman Panjangnya entah berapa belum kita hitung teman-teman Pertama langkah kita adalah mensejajarkan ini Benda kerja kita ini dengan garis 0 yang ada disini Kemudian setelahnya Ini kita tandain ya teman-teman Ya jadi panjang awal kemudian panjang akhir Sekarang sudah kita tandain dengan strip garis merah ini Kemudian Kita lihat lagi teman-teman Kita hitung ya Jadi panjang akhir benda kerja kita adalah pada garis Ini kalau kita hitung ya teman-teman Ini yang hitam ini adalah 20 Kemudian yang pendek ini adalah 20,5 ya teman-teman 20,5 mili Kemudian pada strip-strip yang panjang ini adalah 21 Kemudian strip yang tinggi lagi ini Yang tinggi ini adalah 22 Kemudian 23 teman-teman Kemudian berikutnya adalah 24 Ya ini adalah yang merah sekarang Yang terakhir ini adalah 25 mili Jadi panjang benda akhir kita adalah di strip 25 mili Oke gitu ya teman-teman Kalau kita hitung sekarang panjang benda kita ini adalah 25 mili meter teman-teman Ya ini ya teman-teman bisa lihat Jadi panjang benda kerja kita adalah 25 mili Kalau kita kompersi teman-teman 25 mili Milimeter kita kompersi menjadi sentimeter Teman-teman bisa kompersinya dengan cara 25 dibagi dengan 10 Sama dengan 2,5 2,5 sentimeter Angka 25 ini adalah milimeternya Yang 10 adalah kompersi dari 1 senti Ini 1 senti ya teman-teman Ini 10 mili ini Yang angka 10 ini adalah 10 mili 1 senti itu sama dengan 10 mili Jadi 25 dibagi 10 sama dengan 2,5 sentimeter Oke begitu ya teman-teman Panjang kita mencoba mengukur panjang benda kerja kita Oke sekarang kita lihat di contoh yang ketiga ini teman-teman Ya ini benda kerja kita sudah ada ya Pertama kita taruh di garis 0 Ya panjang awalnya Kemudian panjang akhirnya Oke kita lihat teman-teman Nih kita tandai ya Ini panjang akhir Kemudian ini adalah panjang awal Dari benda kerja kita Sekarang teman-teman kita hitung ya Jadi di garis kuning ini Di tanda panah kuning ini adalah Pada 40 mili teman-teman Kemudian kita perhatikan Di garis ini Di garis merah ini adalah 40,5 milimeter teman-teman Kemudian yang terakhir disini Adalah pada garis yang lebih tinggi Daripada garis merah ini adalah 41 Jadi benda kerja kita Panjangnya adalah Ini loh teman-teman 40,5 Teman-teman bisa lihat Ini di garis merah ini adalah Di angka 40,5 milimeter Oke teman-teman Ini dia Jadi di angka Di angka 40,5 milimeter Ya teman-teman Sekarang kita kompersi lagi Jadi 40,5 milimeter Kita kompersi menjadi sentimeter Sama dengan 40,5 Dibagi dengan 10 Sama dengan 4,05 sentimeter Oke begitu ya teman-teman Kalau kita Menkonversi Benda Kerja Benda ini Dari satuan milimeter Menjadi satuan sentimeter Oke teman-teman